Halo Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel Kali ini admin akan membahas tentang fakta-fakta menarik tentang tank M1 Abrams milik Paman Gober atau Amerika Serikat Seperti apa fakta-fakta dibalik dari tank M1 Abrams ini? Lanjut, kita bahas Sebelum memasuki pembahasan seperti biasa, bagi yang belum subscribe AF Channel ini, segera tekan tombol subscribe AF Channelnya ya Sejak pertama datang ke layanan pada tahun 1980, tank M1 Abrams telah menjadi kekuatan pokok pasukan darat Amerika Serikat Raksaksa 67 ton ini telah menjadi alat yang ampuh dan berhasil beralih dari instrumen tumpul era perang dingin menjadi senjata modern yang taktis Berikut beberapa fakta menarik dari M1 Abrams yang sekaligus bisa menggambarkan tank ini masih harus ditakuti oleh siapapun Yang pertama adalah Abrams memasuki layanan pada tahun 1980 Tetapi tidak melihat pertempuran berat sampai Amerika menggelar operasi Desert Storm pada tahun 1991 Yang kedua, Abrams adalah tank pertama yang menggunakan baja komposit Cobbam yang dibangun di Inggris Dan keramik yang sangat padat meskipun baja dirancang di Inggris, tank Abrams dibuat di Ohio dan Michigan Yang kedua atau yang ketiga, Abrams sangat mobile dengan kecepatan tertinggi lebih dari 40 mph dan radius Radiusnya adalah zero turn mengesankan Juga dalam kondisi khusus seperti padang pasir, berlumpur dan salju, Abrams dapat benar-benar bergerak sangat cepat Yang keempat, M1 Abrams membawa meriam smoothbore 120mm yang mampu menembakkan berbagai putaran Selain meriam utama, Abrams membawa senapan mesin M2H Browning kaliber 50mm yang sangat terkenal di militer Amerika sejak Perang Dunia Kedua Dalam beberapa kasus, senjata bisa ditembakkan dari jarak jauh Yang kelima, Amerika serta Irak, Arab Saudi dan Mesir dan tetangga kita yaitu Australia Menggunakan Abrams sebagai tank tempur utama mereka Ketika Abrams akhirnya melihat pertempuran pada tahun 1991 Tank ini sangat sukses dan terkesan sangat kebal dari tembakan tank milik Angkatan Darat Irak pada Operasi Delsestrom Tidak ada satupun Abrams dihancurkan oleh tembakan tank Irak selama Perang Teluk Persia Bahkan satu-satunya Abrams hilang selama Perang Teluk Persia dihancurkan sendiri oleh tank Amerika Yang harus dilakukan agar tank tidak direbut oleh pasukan Darat Irak Dan yang keenam, Abrams memiliki keunggulan dalam jangkauan dan naik visi dibandingkan dengan buatan Uni Soviet atau Rusia Selama invasi Irak 2003, Abrams terlihat dalam Perang Kota yang merupakan situasi terburuk untuk tank Karena jangkauan mereka dibatasi oleh penggunaan atau bangunan dan mereka dapat diserang dari atas Dimana lapisan baja mereka paling rentan Dan yang ketujuh, dalam bukunya Heavy Metal A Tank Company Battle to Baghdad Mayor Jason Conroy melaporkan sebuah kemenangan besar sebuah unit Abrams yang menghancurkan 7 unit tank T-72 buatan Soviet Dalam pertempuran jarak dekat tanpa kerugian di pihak Amerika Saat ini, Abrams tetap menjadi tank tempur utama Amerika Dan menjadi salah satu tank yang paling sukses sepanjang masa Serta Raja Medan Pertempuran Wow, si Abrams ini memang tank yang bukan kaleng-kaleng kerupuk kulit ya bos Dia ini sama seperti tank Merkava dari Israel Sama-sama tank yang sangat kuat Sekian yang dapat admin sampaikan Mohon maaf bila ada salah kata Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share channel ini Terima kasih sudah menonton Bye-bye Terima kasih sudah menonton